Mas Terima kasih ada masih bersama kami di seputar Bali Pemirsa Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan temukarya nasional serta mengkelar teknologi tepat guna TTG dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pindesko 2018 yang akan dihadiri sekitar 15.000 peserta dari seluruh Indonesia Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali Ketut Lihat Nyana dalam jumpa pers dengan sejumlah awak media di ruang wiswa sahabat pertama kantor kebenar Bali Ketut Lihat Nyana mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan di area Garuda Wisnu Kencana Kiwika dari 19 hingga 21 Oktober 2018 merupakan kabungan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Temukarya Nasional merupakan ajang pemberian apresiasi dan penghargaan kepada para jualan romba desa dan kelurahan yang nantinya diharapkan dapat mentransfer inovasi kepada desa lainnya di seluruh tanah air Sementara kegiatan gelar teknologi tepat guna TTG menjadi ajang penyebar luasan informasi berbagai teknologi yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan menjadi forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan penerapan dan pengembangan TTG dalam upaya pemberian masyarakat di masa kini dan masa mendatang kegiatan gabungan ini merupakan sebuah wahana sebuah momentum untuk menginformasikan kepada masyarakat kuas di Indonesia dan sekaligus memberikan apresiasi penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan desa dan beberapa meng-capture, mentransfer knowledge dari teknologi-teknologi yang berkembang di desa dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nanti kita akan laksanakan pada tanya 19 pembukaannya di Garuda Wisnu Gencana dan galerina kita laksanakan tanggal 18 sampai dengan 21 kebiasaan rangkaian acara akan diisi dengan pawai yang melibatkan peserta kontingen dari provinsi seluruh Indonesia selain itu digelar pula pameran inovasi desa, kelurahan, teknologi tepat guna Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir pada acara pembukaan Jumat 19 Oktober di area Lotus Pond GWK Jumpa Pers dihadiri pula oleh Kasub Dit Standar dan Pedoman Evaluasi Dijen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Mukhtar Iman dan perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi